Hai guys, saya para pejong-pejong soal pegang negeri sipil di tahun ini Semoga apapun yang anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegang negeri sipil bisa menjadi kenyataan Kali ini saya akan membagikan pembahasan tentang soal-soal pengamalan Pancasila yang benar-benar terkini dan terupdate Sebelumnya saya ingin kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Yang akan saya bagikan kepada teman-teman Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng itu yang ada di bawah video berikut ini Baiklah tanpa bernama-lama saya akan membagikan pembahasan tentang soal-soal pengamalan Pancasila yang sedang terkini Soal nomor 1 Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih Untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila Khususnya sila ke Jawaban yang tepat ialah sila keempat Dalam sila keempat dikatakan bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan Dimana butir kedua dikatakan bahwa Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Kemudian butir ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Kemudian butir yang lain dikatakan bahwa Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan yang Maha Esa Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Nilai-nilai kebenaran dan keadilan Mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama Nah setiap warga negara dan masyarakat itu Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama Kemudian dalam sila keempat dikatakan kerakyatan Kata kerakyatan yang dipimpin adalah Segala sesuatu yang mengantarkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka Dan ada demokrasi Artinya adalah alat yang mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah ada kata dalam soal itu hak untuk memilih dan dipilih Berarti kata kuncinya itu adalah kesepakatan Nah maka jawaban yang tepat adalah sila keempat Kemudian kita ambil contoh soal yang lain Soal berikutnya Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa Khususnya di Universitas Gejamada Yogyakarta Setelah sampai di sana selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan Berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila Khususnya sila ke Jawaban yang tepat adalah sila ke-2 Kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu rasisme Nah rasisme adalah Membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, warna kulit, bahkan daerah tempat dia berasal Nah sesuai dengan sila ke-2 dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab Nah pada butir ke-2 Mengakui persamaan rajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya Nah dalam kasus di atas bahwa mahasiswa Papua tersebut yaitu Valentinus mengalami rasisme Berarti terjadi perbedaan Membeda-bedakan Nah sesuai dengan butir ke-2 dari sila ke-2 Yaitu mengakui persamaan rajat, persamaan hak, dan kewajiban Maka jawaban yang tepat adalah sila ke-2 Kemudian soal selanjutnya Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia Presiden telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat Dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat penundaan penerbangan dan banyak lainnya Setelah ditelusuri ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam melainkan ulat tangan manusia Khususnya perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke-2 Jawaban yang tepat adalah sila ke-2 Dimana sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab Ada isi butir Butir ke-6 yaitu yang berisi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Artinya kita tidak boleh membakar hutan dengan sembarangan Untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan Maka jawaban yang tepat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Kemudian kita ambil soal yang keempat Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu Suatu hari Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di facebook dan langsung membagikannya di lini masa facebook miliknya Setelah beberapa waktu salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax Dan dapat menyulit perpecahan Dan dia terancam undang-undang IT Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila Yaitu sila ke-3 Sila ke-3 berisi tentang persatuan Indonesia Nah pada butir pertama dikatakan bahwa Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Kemudian dikatakan juga bahwa Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal ika Nah berita hoax ini biasanya dapat menyebabkan perpecahan Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah persatuan Indonesia Dimana terletak pada butir pertama Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa Demikianlah pembahasan dan soal tentang pengamalan Pancasila Semoga berhubungan